Intro Oke teman-teman, balik lagi bersama Yugar Cover Indonesia Dan video kali ini bakalan ngebahas soal Moments Screwing The Rules yang ada di Yu-Gi-Oh! GX ya Ngomong-ngomong saya sebelumnya udah pernah bikin Moments Screwing The Rules yang ada di Yu-Gi-Oh! Duel Monster Dan kali ini saya kepikiran buat bikin yang di anime Yu-Gi-Oh! GX ya Jadi sebenernya Moments Screwing The Rules disini yang saya maksud adalah Momen-momen dimana beberapa tokoh ya Tokoh yang ada di anime Yu-Gi-Oh! GX itu melakukan suatu Kecurangan Dan kecurangan ini biasanya melibatkan suatu ruling yang dimainkan dalam suatu duel gitu teman-teman Yang harusnya suatu kartu tuh efeknya seperti ini Tapi si tokoh dia itu kagak menjelaskan efek yang sesungguhnya Ataupun dia mau melintir efeknya sehingga efeknya jadi agak ngawur sedikit gitu teman-teman Saya juga sebenernya kagak begitu paham kenapa kok beberapa tokoh melakukan screwing The Rules seperti itu ya teman-teman ya Apakah mungkin karena buat mendramatisir suatu duel Atau karena emang kreatornya agak-agak lalai atau gimana gitu ya Oke langsung aja kita masuk ke yang nomor 10 Oke nomor 7 yaitu screwing The Rules yang ada di episode 10 Yaitu ketika si Paradox Brother ataupun Labyrinth Brother sedang tag duel melawan Jaden Yuki sama Cyrus Trusdale Nah di episode kali ini nih tampaknya di giliran kelima Yaitu ketika Cyrus berhasil ngefusion summon Steam Zeroid yang attacknya 2200 Dan seketika juga dia melancarkan serangan pada si Parra ya Pada saat itu Steam Zeroid lagi nyerang secara langsung gitu kan Eh tiba-tiba Dox itu mengaktifkan efeknya si Kazijin ya Karena dia itu ngomong-ngomong punya Kazijin di fieldnya Dia itu bilang bahwa efeknya Kazijin itu bisa mereduksi attacknya Steam Zeroid Atau attack monster yang sedang menyerang itu menjadi 0 hingga akhir damage tag Iya emang betul sih ya emang efeknya Kazijin itu emang bisa membuat monster yang sedang menyerang dia Itu attacknya jadi 0 pada saat damage calculation doang Ya jadi attacknya jadi 0 serangannya tetap jalan Eh tapi di episode kali ini ya itu serangnya si Steam Zeroid itu gak lanjut gitu loh teman-teman Jadi setelah attacknya dikurangi jadi 0 attacknya seolah-olah keniget gitu Padahal kalau misalnya kita sesuai sama efek yang sesungguhnya ya serangannya tetap jalan aja gitu loh Dan seharusnya kalau efek tersebut diaplikasikan si Steam Zeroid ini bakalan hancur juga kan Bakalan hancur dan si Cyrus levelnya bakal berkurang sebesar 2400 atau setara attacknya si Kazijin Tapi disini enggak teman-teman Disini attacknya seolah-olah keniget gitu Serangannya si Steam Zeroid diniget sama si Kazijin Well efeknya tuh yang di anime-nya pun kagak tertera bahwa attacknya diniget gitu loh Dan gara-gara kelalaian tersebut Cyrus sama si Jaden jadi diuntungkan Kemudian yang nomor 6 nih Yang nomor 6 disini screwing the rulesnya melibatkan cannonball spear selfish dan juga torpedo fish yang ada di episode ke-38 Nah di episode ini kalian pasti bisa melihat bahwa si Admiral ya disini kan duelnya Admiral melawan Jaden gitu kan Nah si Admiral disini terlihat bahwa dia tuh mengaktifkan sebuah field spell yang bernama The Legendary Ocean Yang efeknya bisa menambahkan attack semua monster water yang ada di field sebesar 200 Dan juga defense-nya ditambahin 200 juga Tapi masalahnya ya disini efeknya torpedo fish sama cannonball spear selfish Itu masing-masing menyatakan bahwa ketika ada Umi face up di field Kartu ini unaffected oleh efek spell apapun Termasuk oleh efeknya Legendary Ocean Dan jika kalian tau ya Legendary Ocean disini dia juga treated atau dianggap sebagai kartu Umi gitu Jadi seharusnya cannonball spear selfish dan juga torpedo fish itu attacknya sama defensenya gak nambah 200 ya Jelas ya karena dia tuh unaffected oleh efek spell apapun ketika ada Umi di field Dan Umi emang ada di field Dan si Umi ini adalah Legendary Ocean Tapi disini attack sama defensenya tuh nambah men Attack sama defensenya sih cannonball spear selfish sama torpedo fish itu nambah 200 semua ya Sama defensenya juga Nah ini jelas-jelas si Admiral melakukan screwing terus temen-temen ya Curang banget dia attack sama defensenya ditambahin 200 ya Oke nah kita lanjut yang nomor 5 Yaitu terjadi pada episode ke-35 Dimana duelnya itu antara Chase Princeton sama kakaknya yaitu Slade Princeton Nah di episode kali ini tepatnya di turn keempat Si Slade dia tuh melancarkan serangan pada monster tertutupnya si Chase disini ya Dan Chase tuh sebenernya nge-set si The Unhappy Maiden Nah setelah monsternya si Slade berhasil ngancurin The Unhappy Maiden Disini Chase menjelaskan bahwa jika The Unhappy Maiden itu ancur dalam battle Dan digirimkan ke graveyard Gilirannya si lawan bakalan langsung berakhir gitu Padahal kan sebenernya efeknya si The Unhappy Maiden disini Kalau misalnya di ancur akibat battle dan digirimkan ke graveyard Yang berakhir tuh battle face-nya bukan gilirannya Tapi disini jelas-jelas si Chase mengatakan bahwa Dia itu bilang Tan Shuyo gitu ya Jadi gilirannya selesai Bukan battle face-nya yang selesai tapi gilirannya yang selesai men Jadi kagak ada waktu atau kagak ada chance buat si Slade ini Ngeset suatu kartu di main face keduaannya Karena Chase disini jelas-jelas mengatakan bahwa gilirannya tuh selesai Bukan battle face-nya yang selesai Oke lanjut lagi nih yang nomor 4 yaitu Kejadian di episode ke-42 yang melibatkan Fire Sorcerer Nah jadi pada episode kali ini tuh duelnya si Dark Magician Girl Ya dia itu spirit ya yang juga ikut duel disini ya ceritanya gitu Ngelawan si Jayden Nah kejadiannya itu si Jayden nge-fusion summon elemental hero steam healer gitu kan Terus nyerang monster face-downnya si Dark Magician Girl Yaitu Fire Sorcerer Dan kita tau bahwa ketika Fire Sorcerer efeknya aktif ya Ketika dia di-flip tuh efeknya bakalan aktif Pemain boleh milih dua kartu yang ada di tangannya secara random ya Ya saya ulang lagi secara random Secara random bakal dipilih di tangannya Dua kartu Kemudian di-banish untuk nginflik 800 life points damage kepada lawan Tapi disini ya Dark Magician Girl ketika efeknya tuh aktif ya si Fire Sorcerer ini Dia kagak ngerandomly discard ataupun milih dua kartu di tangannya Tapi dia malah milih menurut keinginan dia gitu Kalian bisa lihat sendiri disini dia memilah milih dua kartu di tangannya Untuk di-banish Sedangkan efeknya tuh harusnya secara random gitu loh aplikasinya Ini curang banget ya si Dark Magician Girl disini Dia boleh milih kartunya instead of dia itu nge-banish secara random kartu di tangannya gitu ya Kemudian berikutnya nomor tiga Yaitu Crew in the Rules yang melibatkan Spirit Barrier di episode ke-22 Nah jadi duelnya itu melibatkan si Jayden ngelawan Bastion Nah disini di detik-detik terakhir ya di turn terakhir Yaitu si Jayden berhasil ngedraw sebuah kartu barunya Yaitu Elemental Hero Wild Heart Yang efeknya adalah uneffected oleh efek kartu trap Nah setelah itu Setelah si Jayden itu ngesummon si Wild Heart Si Bastion itu ngeaktifin Continuous Trap yaitu Spirit Barrier Yang efeknya ketika si pemilik si Spirit Barrier ini punya suatu monster Nanti dia kagak bisa terkena battle damage Dan lucunya si Jayden disini dia menyangkal efek tersebut Bahwa efek tersebut bakalan tidak berguna Karena si Wild Man ini kagak terpengaruh sama efek kartu trap Ya emang bener sih efeknya Wild Heart ini kagak terpengaruh oleh efek kartu trap manapun Tapi kan efeknya Spirit Barrier disini dia tidak mempengaruhi kartu manapun Dia tuh mempengaruhi controlernya Jadi si Jayden disini dia mengada-ngada efeknya si Spirit Barrier gitu Nah ini kejadian curang banget sih menurut saya sih Jadi duelnya tuh antara si Aticus ngelawan Yusuke Nah disini Yusuke tuh udah nge-troll Clear Vice Dragon Yang efeknya dia tuh bisa nge-negate aktifasi efek ataupun kartu yang mau ngancurin si Clear Vice Dragon ini Yaitu dengan mendiskat satu kartu nanti bisa di-negate aktifasi tersebut Setelah di-negate bakal dihancurin juga Nah lucunya ketika si Aticus tuh ngaktifin suatu trap yang bernama Burst Breath Jadi efeknya si Burst Breath itu dengan men-tribute satu Dragon Type Monster Pemain bisa menghancurkan semua monster face-up yang ada di field yang defense-nya lebih rendah Ataupun sama dengan attack monster yang ditribute akibat efek ini yang ada di field Jadi semua monster yang ada di field bakalan hancur Yang defense-nya lebih rendah dari monster yang ditribute oleh efeknya Burst Breath Dan yang ditribute pada saat itu adalah Red Ice Black Dragon main Yang attack-nya 2400 Tapi disini lucunya ya lucunya Clear Vice Dragon dia nge-negate aktifasinya si Burst Breath gitu Jadi ngebatalin juga ngedestroy semua kartu monster face-up yang ada di field Yang defense-nya lebih rendah dari attack-nya si Red Ice Black Dragon ini Tapi ternyata yang di-negate tuh bukan cuma efeknya doang temen-temen Bahkan cost-nya disini juga ikut ke-negate ya Wadaw ini buset dah Seharusnya kan kalau efek cost itu gagak bisa di-negate Karena itu bukan efek sebenarnya Itu cuma cost Cost tidak bisa di-negate Jadi Red Ice Black Dragon-nya bakal tetap ke-tribute gitu loh Bakalan hilang dari field Dan lucunya disini Red Ice Black Dragon-nya balik lagi ke field men Setelah di-tribute dan di-negate itu Harusnya kan dia tetap masuk ke graveyard Ya meskipun Red Ice Black Dragon-nya Kagak jadi ke-tribute disini ya ceritanya ya Dia tetap ada di field Si Yusuke disini dia memperoleh keuntungan dari situ Karena efeknya si Clear Vice Dragon Walaupun attack original-nya itu 0 Attack-nya bakalan menjadi 2 kali lipat dari attack monster yang dia battle ya Jadi attack-nya bakal jadi 4.800 Karena dia bakal setelah itu nge-battle si Red Ice Black Dragon Yang attack-nya original-nya 2.400 Curang banget kan si Yusuke disini Dia itu screwing the rules men Karena harusnya tuh si Red Ice Black Dragon dia ada di graveyard Dan attack-nya si Clear Vice Dragon bakal tetap 0 disini men Karena udah kagak ada monster yang ada di field-nya si Atikus gitu kan Jadi attack-nya si Clear Vice Dragon bakal tetap 0 Walaupun direct attack pun kagak ada rasanya gitu Kemudian yang terakhir yaitu Screwing the rules pada episode ke-54 Yang melibatkan Call of the Haunted ya Jadi duel-nya melibatkan si Chess Princeton ngelawan Reggie ya Inti dari kecorangan disini adalah Ketika Call of the Haunted nge-special summon monster dari graveyard Dan monster tersebut di-tribute ya Di-tribute bukan dihancurin tapi di-tribute Call of the Haunted bakal tetap ada di field Karena perseratan Call of the Haunted dia hancur adalah ketika monster yang ada di field Yang di-special summon sama efeknya Call of the Haunted ini juga hancur Nanti Call of the Haunted bakal ikut hancur Tapi permasalahannya disini ya Si Reggie kan dia nge-special summon nih Sama efeknya Call of the Haunted Muncullah suatu monster yaitu Warrior Lady of the Westland Warrior Lady of the Westland disini dia di-equipkan sama sebuah kartu nih Ceritanya gini Dia di-equip sama Great Sword Attack-nya nambah 300 Dan si Great Sword ini dia memperbolehkan owner-nya Pemilik penggunanya Untuk nge-tribute summon monster yang di-equip sama Great Sword ini Sebagai tribute yang senilai 2 tribute gitu intinya Dia kemudian nge-tribute summon si Warrior Lady of the Westland dengan Guild for the Legend Nah karena si Warrior Lady of the Westland ini ke-tribute Harusnya yang masuk ke graveyard cuma Warrior Lady of the Westland doang Call of the Hauntednya tetap ada di field Karena itu gak nge-trigger efeknya Call of the Haunted buat masuk ke graveyard kan Karena Warrior Lady of the Westland disini tidak destroyed bambang ya Dia kagak ke-destroy Tapi dia cuma ke-tribute gitu Ya sebenernya kagak ngaruh-ngaruh amat sama duelnya Tapi kalau misalnya Call of the Hauntednya tetap ada di field Jatah si Reggie ini dia buat ngeluarin spell ataupun trap jadi berkurang gitu kan Karena satu slotnya udah kepake sama si Call of the Haunted Dan itu tentunya bakal berpengaruh juga sama playstylenya si Reggie ini Yang kebanyakan dia menggunakan equip spell sebagai attack boosternya Dan kita tau sendiri bahwa penggunaan equip spell Pasti biasanya bertupi-tupi gitu kan temen-temen ya Dan emang iya emang si Reggie disini dia pake banyak equip spell Yang ditaruh di spell or trap zone-nya disini Dan tentu saja dengan kehadirannya Call of the Haunted disini Pasti bakal sangat mengganggu buat si Reggie Makanya mungkin dia ya Dia itu screwing the rules buat biar dia itu bisa ngeaktifin banyak equip spell Di spell or trap zone-nya ya mungkin kayak gitu ya Nah oke temen-temen jadi itulah beberapa moment screwing the rules yang ada di Yu-Gi-Oh! GX ya Emang kagak segerget yang ada di Yu-Gi-Oh! Duel Monster sih sebenernya Karena screwing the rules-nya atau curangnya itu dikit-dikit doang Dan imbasnya kagak gede segede yang ada di Yu-Gi-Oh! Duel Monster Oke itulah ya jadi untuk video kali ini Sekian dari Yuga Recover Indonesia Jangan lupa like, comment, share video ini dan subscribe channel Yuga Recover Indonesia Sampai berjumpa kembali dan I am my turn